Halo teman-teman kembali lagi dalam channel PMB bukan mobil yang biasa hari ini kita mau unboxing yang spesial lagi ya masih dari ini Matchbox dari seri world class series ini di belakangnya limited 1 dari 25.000 ya ini world class series 10 kita lihat di belakangnya ini premier collection include fitur-fitur seperti ini ya soft rubber tire on chrome templates high detail realistic interior ya limited hanya 25.000 of its style collect all-in 6 jadi ada setiap seriesnya ada 6 ya ini kita sekarang yang tadi itu kita ada di seri ke-10 ya exotic ini Ferrari Testarossa kita ada di sini juga ada Lambo Funtouch, Ferrari F40, Mercedes, Mercedes Mercedes RSL, Jaguar SC, Sermatin ya terus yang di sebelas seri sebelas ada 57 Chevy Corvette great sport PONTI FGTO, 57T word Dodge Challenger Sama 62 Corvette, seri 12 nya ada BMW Z3, Vyper RT, Mercedes North SL lagi, Mustang Mach 3, Corvette Stingray 3 sama Mitsubishi Spider Matchbox Online, bisa dicek ya, di Proof of Purchase, ini sisanya info tentang Matchbox ya, oke, selanjutnya kita unboxing ya, dapat kotaknya, ini D-Case, ini D-Case nya, ini D-Case nya, ini D-Case nya, ini D-Case nya, D-Case nya, terus kotak dari Matchbox Premier nya, Exotic Collection Ferrari Testarossa, kotaknya juga cukup menariknya, dengan bayang, ini apa, ornament gradasi warna yang gold, gold gold yang kayak vintage-vintage gini, langsung kita biasa lihat di display putar ya, lihat ini dia, dari testarossa nya, warna hitam, ini detailing dari lampu-lampunya, terus ada Oppo Ferrari ya, di sini ya, ada tulisan apa-apa, ini ada red hot, di plat nomor, ya, kita lihat di chrome detail nya, detail nya, detail nya, oke, bun nya seperti ini ya, over fender ya, oke, langsungnya kita lihat dari dekat ya, ini ya, detailing depan ya, kuril nya, lampu nya semua, ada detail nya semua ya, di cat detailing nya ya, ini, mantep ya, sampai ada perbedaan, lampu-lampu-lampu-lampu, ini, terus lampu ini ya, lampu depan, semuanya bagus ya, terus ini, ini, nahi tangan saya sedikit basah tadi, ini detailing ini ya, tampu Ferrari nya, ke mesin, ini detail yang di, ini ya, itu sampingnya kita lihatnya, nah terus interior ya, interior nya, di, di cat ya, di pennya kursi nya, dari depan, ada silau ya, kelihatan, tapi ini kita bisa lihat ya, interior nya, setir nya di, di cat, terus, bangku ini juga ya, bangku ini juga di cat merah, nah terus, ada, apa, lampu, lumus, misalkan, ikon Ferrari lagi, lagu Ferrari, ban ya, ban karet ya, ada ininya gucir, ada dengan eagle, mau gucir eagle, tekstur ini ya, tekstur ban karetnya, ya kita lihat tekstur-teksturnya ya, pulirnya, cukup detail ya, terus kita ke Ferrari, nah ini dia, kita lihat belian bakangnya, ini ada tampu Ferrari-nya ya, Ferrari, ini detail-detail belakangnya, kita lihat tadi ya, dicat lampunya, lampu apa, dari lampu shine ya, lampu shine, lampu rem, lampu belakangnya, chat semua, terus disini ada, ada tampu redhot, di plat nomor, nah dari sini lebih, lebih kelihatan lebih jelas ya, kelihatan lebih jelas ya, tadi yang bangku-bangkunya di chat ya, ini juga ada detailing chrome di samping pintu, samping sisi kanan, dari pintu ke belakang sedikit ya, memang ini apa, desainnya testarosa ya, ini tadi ya, detail yang lampu depan, ini jadi dia lampu ini juga ada lampu pop-up ya, testarosa, ini ada, seperti ada lampu pop-up memang, biasanya besi, ya, ini biasanya besi ya, terus, ini kita, bisa lihat keterangannya, warnanya juga hitam apa, hitam, hitam doff ya, hitam doff nih, warnanya, ini kita lihat, cakep sekali ya, mungkin tapi kalau misi lihat tadi ya, cuma hanya ini doang ya, dari ban saja ya, bannya sedikit over fender ya, dari ban overall, tapi cuma overall semuanya cakep ya, kemudian ya, ban ya, yang ban depan over fender ya, kalau yang ban belakang, tidak terlalu ya, ban belakang lumayan ini ya, atas ya, ban depan over fender ya, oke, demikian teman-teman, review dan unboxing kita kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share, ditunggu lagi di video-video berikutnya, terima kasih, sampai jumpa lagi. sub indo by broth3rmax